Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya ASEP Muslim berharap relokasi pasar Singaparna ke daerah Pada Kembang selesai dalam waktu dekat. ASEP menyebutkan anggaran relokasi pasar sebesar 120 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus pemerintah pusat. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya ASEP Muslim memastikan relokasi pasar dari Singaparna Kepada Kembang tidak akan menjadikan pasar sepi pengunjung. Hal itu karena relokasi pasar akan berbarengan dengan relokasi terminal. Untuk mengatasi kekhawatiran dari para pedagang di pasar Singaparna, ASEP menegaskan pemerintah dalam hal ini DPRD akan membuat payung hukum yang melarang adanya pusat ekonomi baru yang berdekatan dengan pasar pada kembang nanti. Pemerintah akan melarang dibangun pusat ekonomi baru seperti pasar modern di bekas pasar Singaparna. Sebab berdasarkan master plan yang telah dibuat, ex-pasar Singaparna nanti akan dibangun menjadi ruang terbuka hijau yang mendukung alun-alun Singaparna. Sebetulnya ini sudah ada master plan ya, sudah ada perencanaan juga terkait peminahan itu. Artinya kan ketika, kan sama ini terminal juga kepada kembangan, artinya ini kan berperelasi antara pusat kendaraan, transportasi dengan pusat ekonomi, dengan pasar. Itu berperelasi. Saya kira justru posisi alun-alun ini itu bisa dibuat semacam potensi ekonomi yang lain di luar perdagangan ya. Karena tentu kita tidak, saya berharap ke pemerintah itu jangan bikin pusat ekonomi saingan dengan pasar, karena pasarnya pasti kalah. Misalnya pasar modern atau mall itu, pasti kita tidak berharap seperti itu. Asep juga menegaskah, rencana relokasi ini sudah dikaji secara matang, baik itu dari segi aturan hingga pemilihan lokasi. Kecamatan pada kembang dinilai layak karena lokasinya tidak jauh dari lokasi pasar Singaparna.